Intro Mana dia? Hahaha GEDUNG Gedung sekolah tiga lantai yang letaknya berada di pinggir jalan kota Tangerang Memiliki kisah masa lalu yang menakutkan Dulu gedung sekolah ini tampak jadul lalu sempat direnovasi Tapi kini gedung sekolah ini sudah ditinggalkan oleh pengajar beserta murid-muridnya Karena suatu kejadian yang ada hubungannya dengan masa lalu dari sekolah ini Karena memang ada konflik internal keluarga di Yayasan Dan sebelumnya sudah ada pertikaian Sehingga terjadilah kurangnya murid dan penurunan murid hingga kosong Salah satunya adalah area kamar mandi sekolah Yang disebut-sebut memiliki cerita menakutkan Sempat beredar rumor ada kerasukan di dalam kamar mandi sekolah Ada murid yang pernah melihat makhluk putih terbang Bayangan hitam sampai ruangan laboratorium yang menyimpan hawa mistis Ketika saya mengambil air ke bawah itu saya mencium aroma bau bunga melati Di WC tempatnya, di WC perempuan Itu mah saya paling serem dari itu aja kamar mandi gitu Yang di belakang sini nih, ya yang lantai satu Dengar kalau suara-suara itu mah ya hampir tiap malam sih ada aja Suara kayak suara yang nyapu, suara ada yang mandi di kamar mandi itu ada Masih menjadi misteri beberapa ruangan yang memiliki aura mistis yang sangat kuat Siapapun yang sekedar melihat atau melintas akan dibuat merinding Seperti ada daya tarik tersendiri Tetapi masih menjadi tanda tanya besar Menurut beberapa narasumber, gedung sekolah ini dibangun di atas kuburan tua Sekolah ini sudah menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral tak kasat mata Siapapun yang melewati gedung sekolah akan merasakan hawa tidak enak di sekitaran sekolah Tiba-tiba ada siswi saya yang tiba-tiba nangis Ternyata ditanya, gak bisa ditanya Lama-lama eh gak jerit-jerit gitu tuh Jadi lama-lama ya keserupan anaknya Tim masih akan menelusuri beberapa tempat di dalam gedung sekolah Yang memiliki cerita mistis Guna mengungkapkan misteri yang hingga kini menghantui gedung sekolah ini Oke nah Ruth sekarang kita udah ada di bangunan terbengkalai Yang dulunya digunakan untuk sekolah SD dan SMP dan SMA Dan ini berada di daerah Tanggerang Apa yang kamu rasain Ruth? Kenapa Ruth? Ada sesuatu di bawah sini Ruth kamu hati-hati gitu Kenapa Rudy? Kuburan Aroma Rasa Rasa-rasa kuburan di bawah sini Kuburan apa Rudy? Kuburan Kuburan tua Ini sudah tua sebenarnya tempat ini Ketika jadi kuburan Rudy hati-hati ini banyak ini ya Rudy seperti melihat ada sesuatu di sana Dan kami akan mencari tahu sesuatu tersebut Saya merasa seperti ada aktivitas di sana Seperti sesuatu yang bolak-balik Kemudian juga ada suara tangisan Dan ada suara merintih Tapi kayaknya dari pas kita masuk Sudah banyak Ini ya Kayak suara-suara juga yang kita dengar beberapa kali Kamu mau ke sana Rudy? Ayo kita ke sana Gelap banget di situ Rudy Tadi ada sesuatu Di dalam sini Kemudian dia merayap cepat Menembus tembok ke arah sana Kenapa dia pergi? Hai Stop 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 Rut-ruut pelan-pelan Rut hati-hati ini Aduh Ini toilet ya Mana dia? Di sini kamu rupanya Sebentar Boleh bicara sebentar Aku gak berani Aku bantu senterin aja ya Di sini ada sosok Perempuan Perempuan ini bertubuh kurus Terus dia menggunakan baju yang lusuh Perempuan ini Dia suka banget mengganggu Usil ke orang-orang Terutama siswa Dan ada beberapa orang Yang punya Energi di tubuhnya itu Rentan ya Rentan dirasuki Dan dia suka merasuk ke orang-orang itu Dan akhirnya orang itu tuh Kayak yang histeris Kemudian stress Depresi Ini akibat ulahnya dia Kayaknya dulu itu Sempat ada murid yang Dimasuk ke kamar mandi ya Jadi Dia tuh tiba-tiba sakit gitu Jadi Sakitnya udah langsung parah gitu Gak bisa sekolah lagi Sampai akhirnya dia Tutup usia Karena itu sakit Ini di sini Nah Dia ini Sebenarnya sudah Ada sebelum Ini dibangun Tempat ini dibangun Dan dia ini Dibilang Termasuk Masih muda sih Kalau ukuran manusia itu Sekitar umurnya 20 tahun Dan kamu tahu Kenapa dia menetap di sini Karena ini dulunya kuburan Dan dia makan sari-sari mayat Kalau denger dari cerita orang tua dulu itu Jadinya ini bekas Ini Cina Kuburan Cina gitu Ya pokoknya di bawah tanah ini adalah kuburan Dan Dia Ada Suka ke Sini Dia menembus tembok ini Jalan ke arah sana Dan dia Suka Ke ruangan Sebelah sini Wow harum banget ya Kayak orang pake parfum Barusan disini Ada seorang perempuan Memang dia Suka banget makan malati Tapi begitu kita datang Dia pergi langsung jauh-jauh Balik lagi ke si perempuan di WC itu Kamu tahu Dia suka Berada di pojokan sini Tunggu-tunggu Ruth Ini banyak Ini Kemudian dia meringis Dia sedih Rudy Beberapa orang ada yang pernah Dengar dia Kayak ada yang Nangis gitu Terus Ya pokoknya mah kayak Makhluk-makhluk yang kayak minta tolong gitu deh Sebenarnya bukan sedih Tapi memang dia suka meringis Dia yang suka meringis Aduh 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 Cak luar dulu Udah ini tadi ini loh Jatuh semuanya itu piala ya Tuar Kenapa tadi Ruth Oke Kita ini Datang baik-baik ya Bukan buat nantang Kamu tahu Tadi yang saya bahas tentang Perempuan Yang makan melati Tiba-tiba dia datang Dia memang tujuannya Mau ngejutin kita Dia anggapnya kita pengganggu Karena kita berdua ini orang asing Nah Si perempuan itu Yang makan melati itu Tadi saya lihat Dia jalan Jalan ke arah sana Aduh Iya Kita kesini dia pergi ya Saya lihat Sosoknya sekelebat itu Perempuan Dia jalan ke arah sana Kenapa Nakut-nakutin kita Seperti itu Perut ini Ini gelap banget Wah ini Ada banyak Ada apa sih Aduh Saya sedikit mendapat bisikan Bisikan ini Dia bilang Kalau kalian mau gabung Naik you ke atas Nah Bersama 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 Terima kasih.